Satu, dua, makan video Jadi dia itu nolak ajakanku itu Karena dia itu takut jatuh cinta sama cewek Indonesia Karena Jerman sama Indonesia itu Menurut dia itu impossible banget gitu loh Karena waktu itu dia juga ngerasa kayak klik gitu Dia pokoknya takut jatuh cinta udah gitu Udah lah, mendingan dia lupain aja gitu Udah, yaudah deh aku juga Terus udah gitu dia pulang ke Jerman Terus dia ngechat duluan dong Dan dia bilang, hai, hai Pokoknya dia ngechat tiap hari Wih, kayaknya 24 jam Kalau dia tidur aja Dia nggak ngechat pokoknya Dan udah gitu Kita chat, chat, chat Tiap hari akhirnya Akhirnya jadi rutinitas gitu ya Oh ya waktu itu aku udah apply ke kapal pesiar Jadi aku tuh tinggal nunggu aja Nunggu buat berangkat ke kapal pesiar di Eropa juga Jadinya aku nggak kerja waktu itu Udah selesai gitu pokoknya Dan udah gitu Kenapa dia ngechat siap hari Ternyata dia beneran Apa yang ditakutkan itu terjadi Dia jatuh cinta beneran Hehehe Jangan pakai Maksudnya Iya Terus udah gitu, udah gitu kan Dia chat terus kan Tapi entah kenapa Kita tuh klik banget gitu loh Jadi Jadi aku ingat Itu tuh Kita ketemu itu 8 Desember 2015 Dan pertama kita Dia ngomong kalau dia itu suka sama aku Itu 21 Januari 21 Januari 2016 Mereka Mereka Ya Wanya-wanya gitu Entah kenapa ya Sebelum Aku Sebelum kita resmi bener-bener ngomong Kalau kita tuh sama-sama Sangat suka Gini-gini gitu Aku udah ngomong sama keluarga ku duluan Kalau aku itu Punya Kalau aku itu bakal menikah sama orang Jerman Hah? Peralah aku Ya ampun dari dulu Kalau Kalaupun aku punya pacar Aku nggak pernah ngomong sama mereka Kalau aku punya pacar Dan ini tiba-tiba Aku ngomong Ke mereka Aku bakal menikah sama orang Jerman Hehehe Mereka tuh yang Hah? Hah? Gitu lah pokoknya Aduh udah Itu tuh kata-kata Keluar aja dari mulutku Tanpa Aku juga nggak tau Kenapa aku ngomong gitu Akhirnya kita Kita chat-chat-chat Tiap hari Pokoknya Hidup tuh jadi indah aja Kalau chatting sama dia Gitu loh Waktu itu Pokoknya Apa aja Apa aja yang dia lakuin Sehari Seharian itu Dia pasti bakal laporan ke aku Kayak aku juga Apa yang aku lakuin seharian Aku bakal lapor ke dia Sehariannya kita telepon-teleponan Inilah Itu-itu lah Udah gitu Udah gitu Aku Berangkat kan Aku waktu 2016 April Kalau nggak salah April Aku berangkat ke Eropa Ke kapal pesiar kan Dan itu Aku harus setiap hari Di beda negara Sehari di Kroasia Misalnya Sehari di Kroasia Sehari di Turki Sehari di Yunani Sehari di Italia Pokoknya Pindah-pindah terus Dan itu Waktu di kapal pesiar Bener-bener itu Aduh Hidupku itu Kayak prinses Beneran ya Soalnya aku Aku waktu itu Jadi sekretaris admin Sekretarisnya Eksekutif chef Terus juga Aku Admin Buat kru gali Gitu lah Aduh Capek Dan aku tuh Waktu itu Adminnya Buat kru gali Gitu lah pokoknya Kebetulan Aku itu Dapet Bos Eksekutif chef Itu bener-bener Baik banget Dia tuh Orang Jerman juga Oh ya Kapalku itu Kapal Jerman ya Dan entah kenapa Itu semuanya Koinsiden banget Aku Aku Daftar ke kapal Jerman Dan aku Ketemu orang Jerman Padahal Aku dulu Penci banget Sama Yang namanya Jerman Entah kenapa Itu Pokoknya Gara-gara bola Itu pokoknya Di kapal kan Really It was The most Difficult Time To be loyal To Marcos Ya Karena apa Karena di kapal itu Itu Bener-bener Banyak banget Cowok-cowok Cakep ya Kalau kalian Gampang Tergoda itu Bermata-mata Biru Itu Dan Entah kenapa Aku juga Ketemu cowok Yang polos Panget Kayak Marcos Di kapal Dan dia Sampai bilang Itu Pokoknya Yang kru Gale Gale Kru itu Semuanya itu Semua orang Tau Kalau aku Punya pacar Marcos Soalnya Executive chefku Itu Dia Dia tahu Aku punya Pacar Marcos Orang Jerman Dan 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 dia Setiap Ngobrol Sama Semua orang Dia bakalan Ngomong Hey Camilla His boyfriend Camilla His boyfriend His name Is Marcos Blah Blah Pokoknya Jadinya Semua orang Tau Pokoknya Kalau kalian Bagi kalian Yang pernah Kerja di kapal Kalian Pasti bakal Tau Kehidupan Di kapal Itu Kayak Gimana Tapi Maka Dari itu Itu Bener-bener Masa-masa Tersulit Karena Aku Loyal Semagus Jadinya Aku Tak Tunggu Pokoknya Itu Waktu itu Ada Dua Cowok Polos Yang Bener-bener Pengen Ngedeketin Aku Yang Satu Dia Jerman Juga Dan Bermata Biru Dan Dia Dia Ngomong Dia Tinggal Dideket Sini Maksudnya Di Disini Di Sekitaran Sini Pokoknya Dan Dia bilang Gini Aku Pakai Bahasa Indonesia Soalnya Dia Tahu Oh Dia Bila Kamilah Kalau Kalau Cowokmu Udah Nggak Suka Kamu Nggak Cinta Sama Kamu Kalau Dia Mutusin Kamu Kamu Boleh Kapanpun Datang Kerumahku Ini Alamatku Aku Bakal Nunggu Kamu Aku Bakal Ngelema Kamu Aku Bakal Nunggu Kamu Ya Ampun Aku Sampai Bener Bener Terenyuh Banget Aku Denger Gitu Tapi Dia Cowok Yang Bener Polos Dan Waktu Itu Dia Mau Pulang Ya Karena Dia Itu Sebenernya Kapal Itu Cuma Coba Kerja Karena Dia Mau Ngejalanin Bisnis Papanya Dia Itu Punya Hotel Jadi Dia Itu Anak Orang Kaya Tapi Jadi Bener Bener Wah Kalau aku Mau Aku bisa Langsung Ngeek Gitu Kan Tapi Nggak Aku Aku Mikir Markus Itu Bener Bener Cowok Terpolos Terbaik Yang Pernah Aku Temui Pokoknya Paral Banyak Orang Yang Yang Di Yang Di Kapal Itu Pada Bilang Alah Dia Juga Paling Punya Cewek Di Jerman Alah Dia Juga Paling Ini Ini Itu Gitu Tapi Dia Selalu Ngomong Kalau Kamu Itu Satu-satunya Cewek Yang Bisa Bikin Aku Jatuh Cinta Waktu Awal Aku Bleh Bleh Cuma Alah Gombal Cowok Semuanya Ngomong Gitu Kayaknya Waktu Itu Aku Di Italia Dan Terus Orang Tuanya Dia Lagi Liburan Di Italia Selama Sebulan Dia Lagi Keliling Italia Kan Oh Ya Dan Dia Juga Udah Cerita Ke Orang Tuanya Kalau Dia Jatuh Cinta Sama Cewek Indonesia Gitu Aku Jatuh Cinta Sama Cewek Indonesia Gini Orang Tuanya Pertama Pokoknya Mereka Yang Skeptical Yang Curiga Apa Orang Baru Pertemu Baru Pernah Ketemu Sekali Gitu Tapi Dia Ngeyakinin Ke Orang Tuanya Kalau Enggak Kok Dia Cewek Baik Gini 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 Kita Pas Waktu Itu Aku Di Italia Orang Tuanya Juga Di Italia Jadinya Kita Ah Orang Tuanya Dia Ngomong Ke Orang Tuanya Kalau Eh Dia Juga Lagi Di Italia Oh Yaudah Aku Pengen Ketemu Dia Gitu Ya Amun Dan Kalian Bayangin Aku Ketemu Sama Calon Mertua Waktu Itu Gila Gak Dan Oh Ya Aku Harus Ngomong Sebelum Itu Beberapa Hari Sebelum Itu Orang Tuanya Dia Mau Ketemu Aku Itu Aku Habis Operasi Gigi Misdem Itu Loh Gigi 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 Apa Gigi Terakhir Itu Loh Misdem Pokoknya Itu Gigi Terakhir Itu Loh Itu Operasi Kecil Karena Gigi Kan Biasanya Punya Dua Akar Doang Tuh Dan Gigi Itu Punya Lima Akar Jadinya Dokternya Itu Harus Melakuin Operasi Dipotong Gitu 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 Aku Seminggu Gak Bisa Makan Gak Bisa Ngomong Gak Bisa Apa Pokoknya Aku Makan Itu Cuma Smoothies Yang Gitu Gitu Dan Aku Cuma Minum Gini Doang Dan Aku Ngomong Cuma Gitu Gitu Doang Dan Iya Dan Itu Bengkak Gede Banget Ya Ya Ampun Itu Masa Masa Beneran Dan Itu Waktu Itu Aku Kena Bius Aku Kalo Ngomong Waktu Masih Sedikit Sadar Antara Enggak Gitu Dan Itu Efeknya Sampe Tiga Hari Kalau Gak Salah Bius Gak Tau Aku Belum Pernah Di Bius Tiba Lah Waktunya Ketemu Orang Tuanya Dia Tapi Untungnya Orang Tuanya Dia Baik Banget Dan Kita Makan Buat Restoran Gitu Di Itali Tapi Aku Gak Makan Doang Aku Cuma Makan Aisk Krim Doang Karena Aku Emang Belum Bisa Makan Tapi Seketika Itu Itu Antara Because I Was So Excited I Was So Nervous I Was Everything Pokoknya Itu Jadi Satu Perasaanku Jadinya Itu Rasa Sakitnya Itu Hilang Dan Aku Bisa Ngobrol Pokoknya Itu Keajaiban Pokoknya Selama Itu Doang Tapi Balik Ke Kapal Sakit Lagi Soalnya Dia Kan Sering Ngomong Kalau Kamu Wanita Pertama Yang Bisa Bikin Aku Jatuh Cinta Kamu Satu Satunya Wanita Yang Bikin Bikin Aku Jatuh Cinta Itulah Pokoknya Gombal Itu Wah Gitu Aku Tanya Doang Ke Orang Tuanya Itu Bener Apa Enggak Soalnya Dia Ngomongnya Kadang Lebay Gitu Aku Tanya Emang Bener Ya Markus Enggak Pernah Jatuh Cinta Emang Bener Dia Enggak Pernah Punya Pacar Emang Bener Ya Ini I was Expecting That They Would Say No He Lied But Tapi Orang Tuanya Itu Bilang Ya Emang Bener Dia Itu Enggak Dia Emang Enggak Pernah Jatuh Cinta Dia Enggak Pernah Punya Pacar Dia Cuma Jadi Kesehariannya Dia Cuma Sekolah Main Bola Main PS Udah Pokoknya Gitu Gitu Tiap Hari Pokoknya Yang Dipikirannya Dia Bola 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 Ya Enggak Markus Saya Ya Pokoknya Itu Dia Itu Orang Tuanya Sendiri Soalnya Dia Itu Ngaduan Banget Dia Kalau Ada Apa Pasti Dia Langsung Cerita Ke Orang Tuanya Jadinya Orang Tuanya Tau Persis Kayak Markus Itu Kayak Apa Iya Orang Emang Dia Emang Gak Pernah Gak Pernah Jatuh Cinta Makanya Pas Waktu Dia Ngomong Kalau Dia Jatuh Cinta Sama Cewek Indonesia Kita Bener Bener Pengen Ketemu Kayak Apa Si Ceweknya Itu Dan Ya Gitu Pokoknya Orang Tuanya Baik Banget Terus Udah Ketemu Udah Gitu Udah Ketemu Udah Aku Balik Kapal Terus Dia Itu Udah Tau Jadwal Dry Dog Jadi Dry Dog Itu Jadi Kapalku Itu Diem Di Suatu Tempat Selama Dua Minggu Buat Direnovasi Jadi Itu Bener Total Renovation Jadi Kita Kerjanya Lebih Dikit Oh Ya Kalau Di Kapal Itu Kerja 10 Sampai 11 Jam Tiap Hari Itu Normal Dan Nggak Ada Libur Tapi Kalau Dry Dog Ini Kita Kerjanya Lebih Sedikit Gitu Pokoknya Enak Dan Dia Dateng Ke Malta Dia Nyusulin Ke Malta Waktu Dry Dog Selama Dua Minggu Dan Kalian Tau Waktu Di Kapal Itu Beuh Aku Itu Aku Alergi Sama Kulitku Itu Gampang Sensitive Ya Alergi Waktu Itu Aku Lagi Jerawatan Terus Cabi Banget Karena Aku Makan Terus 24 Jam Semua Itu Like Like I Said I Was Like A Princess On The Ship Jadi Kalau Aku Aku Kan Admin Admin Jadinya Semua Orang Berlomba Lomba Nyari Muka Ke Aku Jadinya Kamila 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 Jadinya Aku Bener Bener Makan Tiap Hari Ada Juga Restoran 24 Jam Terus Sahabat Baikku Itu Dia Show Chef Jadinya Itu Dia Show Chef Dari Filipina Tapi Dia Baiknya Baiknya Minta Ampun Namanya Samuel Tapi Aku Pange Semi Dia Bener Bener Yang Tiap Hari Kalau Aku Pingin Apapun Itu Dia Masakin Buat Aku Jadinya Bener Bener Emang Kayak Hidup Di Apa Gitu Dia Datang Kemalta Terus Aku Dengan Penampilanku Yang Cabi Aku Kalau Naik Naik Berat Badanku Ke Pipi Dulu Jatuhnya Jadinya Pipiku Cabi Gitu Yang Cabi Gitu Terus 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 Waktu Itu Kan Aduh Merah Merah Muka Bercerawat Gitu Terus Aku Padahal Waktu Itu Bingung Ya Ampun Aku Lagi Lagi Kayak Gini Aku Pikiran Kalau Dia Udah Nggak Cinta Lagi Amapu Yaudah Buang Aja Cari Aja Yang Lain Gitu Udah Pokoknya Pokoknya Kalau Jodoh Juga Terus Pada Hari Pertama Dia Datang Itu Aku Malu Malu Ya Apun Aku Bener Bener Pokoknya Kita Hari Pertama Ketika 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 Kita Pertama Marcos Di Malta Kita Ketika 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 Di Matanya Ketika Ketika Anak SD Yang Baru Pertama Kali Suka Sukaan Gitu Sama Cowok Gimana Si Kita Ala Ngedate Maksudnya Di Taman Kan Ada Bangku Di Taman Biasa Kita Cuma Yang Duduk Gini Terus Yang Yang Gitu Yang Kita Mau Pegangan Tangan Masih Malu Dia Suga Malu Bang pokoknya dia juga malu-malu pokoknya kita berdua malu-malu pokoknya ya ampun tatap-tatapan aja nggak nggak berani kita cuma gitu-gitu dong pokoknya kita eh apa sih pokoknya ya ampun pegangan tangan aja dia nggak berani loh waktu pertama dia nggak berani megang tanganku ya pokoknya dia hei pokoknya kita ya gitu lah pokoknya cerita tapi masih malu-malu aku ceritain dulu jadi jam kerja aku tuh waktu drydock itu jam 8 sampai jam 1 kalau nggak salah sampai jam 1 terus break kan dia jemput aku dari di depan kapal jadi pas waktu waktu apa itu namanya pas waktu break itu dia jemput jemput aku kan di depan gerbang kapal gitu ntar nganter aku balik ke gerbang kapal jadi kita bisa jalan-jalan siangnya itu eh jalan-jalan pokoknya dia udah beli waktu itu sampai buat transport gitulah yang kartu gitulah buat dua minggu waktu itu langsung terus jadi kita bisa makai busnya kemanapun Malta gimana pun gitu habis break itu habis jalan-jalan dia harus dia ngantar aku lagi dia ngantar aku lagi jadi aku harus kerja lagi jam 5 sampai jam 8 malam habis itu dia jemput aku lagi kita jalan-jalan lagi jalan-jalan lagi terus kit dia pokoknya antar jemput antar jemput gitu terus setiap hari kerjaannya dan suatu saat ya aku bener-bener eh soalnya kerja di kapal itu bener-bener capek banget ya ada waktu sedikit itu bener-bener berharga banget kita tuh biasanya gunain buat kalau nggak jalan-jalan itu tidur siang gitu waktu itu eh kita pokoknya habis makan siang terus kita ke apartemennya dia yang di mata itu yang dia nyawa apartemen gitu dan aku ketiduran siang aku ketiduran yang bener-bener siang yang bener-bener gimana sih yang eh gitu untung aku nggak ngileran ya kalian tau pas waktu aku bangun tuh dia lagi apa dia tuh yang lagi yang lagi mandangin aku yang pokoknya waktu itu tuh itu bener-bener lucu ya soalnya aku creepy aja pokoknya lagi tidur bayangin aja lagi tidur terus dia yang ngeliatin yang ini dulu aku kan nanya what are you staring at terus dia jawab aku cuma pengen ngeliatin kamu tidur aja kamu manis cantik banget kalo lagi tidur I was like what pokoknya dia entah dia itu terlalu polos apa terlalu gombal aku nggak tau ya pokoknya dia bener-bener lucu dan polos terus udah gitu ayo waktu kalo malem nih kalo malem aku kan kerja jam 5-8 malem tuh terus dia itu selalu bilang kamu ntar jangan makan di kapal ya soalnya aku pengen ngajak kamu dinner gitu kan I know already what you were saying terus wah ini itu aku terus aku tuh aku ngomong ke dia oke ya 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 gitu kan tapi Semi ini temen-temen baikku itu dia tuh bener-bener tiap hari yang dia nyiapin makanan kesukaanku tuh apa ayam aku tuh suka banget ayam ya dia tuh bener-bener like everyday he prepare me everything jadi tiap hari tiap aku mau keluar ya Semi aku mau keluar ya sekarang sama Marcus gitu kan and then he always say that no Camilla please eat it first I cook it only for you oke ya only a little bit aku tadinya pengen makan sedikit doang ya sedikit cuman kan enak ya aduh yaudah deh dan itu kejadian setiap hari selama 2 minggu itu dia pengen dinner sama aku sebenernya dan dia itu selalu nggak makan dia sengaja nggak makan nungguin aku tapi ternyata kalo aku keluar ya aku udah makan gitu dan dia selalu aku nungguin kamu aku nggak makan dan dia berita Sekarang setelah hari saya sangat excited, saya ingin mengambil Kamila untuk makan malam dan saya berkata, kamu jangan makan apa-apa lagi di ship, saya ingin mengambil kamu untuk makan malam dan saya berkata, saya berkata, saya sudah makan apa-apa lagi, saya tidak bisa makan apa-apa lagi dan saya berkata, oke, setelah hari ya, setelah dua minggu, dia sudah selesai, setiap hari aku kasihan juga sama dia ya, pokoknya selama dua minggu itu jadinya kita gagal sama sekali tidak ada dinner, kadang-kadang cuma jalan-jalan doang, nyentri kota, tidak tahu kita kesasaran kemana waktu itu dia melihat, kalau mataku benar-benar mata panda, aku kurang tidur, inilah kecapean, stress, karena kerjaannya memang banyak banget jadi hidup di kapal itu benar-benar buatku ya, waktu itu benar-benar enak temen-temenku benar-benar baik, semuanya bosku baik, udah kayak prins pengen apapun tinggal ada dan, oh iya waktu, sebelum aku berangkat ke kapal ya, aku benar-benar penggila coklat banget itu ya namanya coklat, aku gak bisa lepas dari coklat tapi sewaktu di kapal, jadi ini tuh ofisku ya, dan sebelahnya itu pastry jadi kalau aku mau apa-apa itu tinggal, ya ampun coklat itu, wah sampai sekarang nih aku enak aku sama coklat itu gak begitu pokoknya, gara-gara di kapal itu ya ampun aku tiap hari makan coklat udah enak semuanya tiap hari melihat coklat yang berudang-udang gitu, pokoknya hidup di kapal itu ada plus minusnya sih jadi ada duka dan sukanya gitu lah ya, udah gitu, ya karena dia lihat aku benar-benar kecapekan terus kulitku juga alergi, dia bilang, udah lah kamu berhenti aja kerja di kapal, kamu ke Jerman aja gitu kan ke Jerman ngapain gitu, dia langsung bilang waktu itu, aku nikahin kamu aku bilang, eh kamu serius? iya, aku udah gak main-main, pokoknya aku, aku udah mantap aku udah mantap, pokoknya cuma kamu yang bisa bikin aku jatuh Cik itu udah gitu, akhirnya waktu itu bosku, chefku itu, dia juga mau pulang jadinya aku minta dia, chef bisa gak aku pulang juga, soalnya kan aku itu kontrak sebenernya 10 bulan dan aku waktu itu cuma 7 bulan, sebenernya itu gak bisa ya kita ngkat kontrak, kena denda cuman karena chefku baik, jadinya dia usahain, pokoknya biar kita pulang bareng, eh beneran deh kita pulang bareng abis itu, jadi kita itu pulang, itu pulang November, Desember, aku langsung ngurus-urus visa buat ke Jerman, tapi ya ampun itu jadi Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei aku ke Jerman, selama 6 bulan itu aku ngurus visa dan itu, aku udah nangis-nangis, waktu awal itu ditolak, naik panding, ditolak lagi bener-bener aku waktu itu down banget ya, aku nangis oh ya, ada tips ya buat kalian, kalau kalian mau nyari Schengen visa itu, cari di kedubes lain, jangan kedubes Jerman kedubes Jerman itu bener-bener ketatnya kedubes Jerman itu udah buat banyak orang nangis ya, pokoknya mendingan ke kedubes Perancis atau Spanyol yang lebih gampang orang Belanda yang lebih gampang dapet visa cuma kebetulan aja itu dia orang Jerman jadinya jadinya aku harus bikinnya di Jerman ya pokoknya udah gitu lah, udah nangis-nangis, ditolak nangis, aku sampe bilang, ah udah aku give up, aku kayaknya gak bisa ke Jerman jadinya begitu kan aku bilang, terus dia bilang, enggak pokoknya kamu harus nangis nangis dia ya ampun dia, tapi Jerman Jerman bilang siapa ya Jerman bilang siapa ya 9 9 9, next eh hahaha videonya kan bilang, gak tau hatinya hahaha terus udah gitu bener-bener aku kan waktu itu udah ngerasa give up lah, aku kayaknya gak bisa ke Jerman terus akhirnya dia lagi, dia sama papanya, sama keluarganya, sama orang tuanya pokoknya lagi berjuang, pokoknya pakai pengacara lah, apalah akhirnya aku dapet aku dapet visa nya kan sampe aku nyampe di Jerman itu tanggal 16 Mei 2017 terus kita ngurus-ngurus surat lagi kita ke Denmark karena temenku juga ada yang disana disana dan dia tau perkumpulan masjid itu orang-orang yang bisa mualafin oh ya dia dari awal ya dari awal aku kenalan sama dia aku udah ngomong langsung aku tuh muslim aku gini 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 pokoknya dari awal aku udah ngomong aku gak nyari pacar aku nyari calon suami dan aku gak bisa nikah beda agama pokoknya gitu 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 akhirnya dia dari awal dia udah cari tau sendiri tentang Islam tuh kayak apa makanya dia sering nanya-nanya kenapa Islam gini gini kenapa Islam gini gini aku selalu kalau aku bisa aku jawab kalau aku gak bisa aku google gitu soalnya pertanyaan dia tuh kadang-kadang juga ngebingungin yang aku yang aku juga gak tau gitu kan aku emang gak pandai agama cuman intinya aku I tried my best buat ngajarin dia gitu ke ke Denmark karena temenku juga ada disana dia tau perkumpulan yang di masjid yang bisa nge-mualafin orang dan akhirnya kita ke Denmark kita tanggal 13 Juni dia baca shahadat sama langsung kita nikah Islam terus tanggal 14 Juni nya kita langsung nikah sipil di Denmark dan itu jadi bener-bener cepet lah pokoknya sama dua orang saksi doang dan itu foto-fotonya itu di HP nya dia yang dulu dan itu HP nya dia itu kaput apa sih hancur rusak rusak gitu jadinya tapi kayaknya masih ada satu dua foto ntar aku kasih lihat deh yang waktu kita nikah sipil di Denmark gitu ntar aku kasih lihat begitu kita balik ke Jerman ngurus ngelegalisir semuanya tak 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 akhirnya belum sampai disitu dong terus di pemerintah sini dibilang kamu harus pulang dulu ke Indonesia lapor dulu tak 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 ini ini baru kamu bisa tinggal di Indonesia dia nggak terima dong nggak bisa dong dia sekarang udah resmi jadi istriku dia kamu nggak boleh senaknya nyuruh nyuruh dia pulang ke Indonesia aku suaminya gitu dia bilang pokoknya aku mau bicara sama bosmu sekarang gitu pokoknya dia namanya orang Jerman ya itu sangklat banget kalau mereka ngerasa bener itu mereka bakal berjuang sampai titik data penghabisan pokoknya gitu lah sampai dia bawa-bawa nama pengacara gitu lah pokoknya sampai kita ngomong sama atasannya jadinya kita dirundingin gitu-gitu gitu pokoknya akhirnya lega banget aku dapat Jerman ID pokoknya fantastis pokoknya sampai gitu udah kita pokoknya surat surat nikah kita kita punya yang dalam bahasa Arab dalam bahasa Denmark bahasa Inggris bahasa Itali bahasa Spanyol kalau nggak eh Denmark Jerman Inggris Itali sama Spanyol ya itu lah pokoknya plus sama pemerintahan sini kita dikasih surat surat nikah yang Jerman yang Jerman fashionnya gitu jadi kita itu jadi kita punya tiga sertifikat nikah ya jadinya ya gitu dah pokoknya jadi yang kemarin-kemarin bilang kalau kalau kita belum nikah kalau apalah gitu sini main ke rumah ntar kita kasih lihat sertifikatnya mau yang bahasa apa gitu dan insya Allah Insya Allah kita mau ngadain resepsinya itu tahun depan pertengahan tahun depan nunggu dia pokoknya nunggu apa nunggu masternya dia selesai pokoknya kita lagi bilang pokoknya sampai masternya dia selesai baru kita ngadain resepsi Insya Allah di Jerman disini pokoknya kita mau ngundang keluarga dan temen-temen dekat aja pokoknya itu dah pokoknya ntar lihat aja gimana resepsinya sama foto-fotonya sebenarnya sebenarnya cerita kisah cerita kisah cerita kisah cerita kisah kita berjumpa hanya 2 hari di 2015 dan kita berjumpa 2 minggu di 2016 dan kita baru berkah di 2017 jadi kita tuh 2015 ketemu 2 hari 2016 ketemu 2 minggu 2017 udah nikah udah jadi that easy nah tapi beneran sampai sekarang kadang kadang kita juga mikir ya kok segampang itu ya aku nemuin jodoh gitu iya aku juga aku juga kadang mikir eh kok segampang itu gitu loh tanpa kita tanpa ada ragu gitu loh bener-bener aku dari awal itu aku udah ngerasa dia itu cowok baik dan dia itu udah ngerasa dia itu yang bakalan menjadi partner hidupku hidup matiku ya gak bagus dan dia juga aduh dia tuh lelaki terpolos yang pernah aku temui kayaknya nah bagus makasih ya eh pret pokoknya udah gitu dulu jadi itu cerita kita jadi udah gak penasaran lagi ya ceritanya kita jadi jadinya tuh kita kayak ketemu dua kali jadinya sisanya itu cuma long distance long distance relationship abis itu langsung nikah gitu ya pokoknya ikhlas aja deh pokoknya ikhlas dan berdoa sama yang kuasa insya Allah dapat jodoh secepatnya amin yang baik juga ya terus udah gitu kita pamit dulu kita pamit dulu pokoknya terima kasih ya buat yang mau nonton video receh kita video ala-ala dengan editor yang masih magang aku aku Markus ngebantuin sih dia sibuk main bola sama belajar eh ya dia harus nyelesain masternya ya ya jadi udah ya udah ya bye I hope you like our story our crazy story oh ya terus kalo orang-orang yang tau sama cerita kita sama di keluarga kita orang-orang temen-temen deket kita sama keluarga-keluarga kita yang tau tentang cerita kita ini mereka pasti bilang aduh cerita kalian tuh kayak dongeng banget sih kayak di film ya Markus eh pokoknya mereka tuh bilang aduh cerita kalian kayak di film banget sih kayak bener itu lah pokoknya yaudahlah pokoknya kita sebelum kalian bosen ngeliat kita tara tjah tada 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 terimakasih sampa jumpa lagi see you in the next video tada tschüss tata 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 tta tata Ia lo Ia lo Ia makukah